Intro Baik kita kembali ke Healthy Corner dan kita akan kembali kepada para antara sumber Pak Ayib kembali, tadi menarik di sesi terakhir tadi disampaikan tentang kontribusi Muhammadiyah terutama dari jaringan Muhammadiyah Rumah sakit sudah dikupas ini ke perguruan tinggi Muhammadiyah sebenarnya di Muhammadiyah ada berapa jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah lalu kemudian membagi perannya bagaimana terkait kontribusi untuk pencegahan Covid-nya Pak ini Mas Budi Muhammadiyah itu punya 174 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah jadi 174 diseluruh Indonesia diseluruh Indonesia kita sudah mengkoordinir ke 174 nya untuk bergerak memang ada tiga hal yang kemudian menjadi konsentrasi perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah ini pertama mereka berkonsentrasi pada intern bagaimana mengelola mahasiswanya yang sekarang tidak lagi berkuliah datang secara fisik semua sudah mulai pembelajaran online jadi mereka berkonsentrasi pada bagaimana secara intern termasuk di beberapa universitas Muhammadiyah Aisyah itu perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu itu sudah berpikir misalnya menyantuni mahasiswanya yang kemudian tidak mampu ini berpikir di intern mereka termasuk edukasi bagaimana agar ada ada apa namanya pemutusan penyebaran virus ini di kalangan mahasiswa nah termasuk yang kedua secara intern perguruan tinggi ini menarik beberapa mahasiswa menjadi relawan di penanganan COVID ini tentu dengan protokol kesehatan yang ketat misalnya online jadi admin menyebarkan informasi dan seterusnya nah yang kedua penanganan-penanganan yang tadi disebutkan oleh Dr. Dirwan ya tentang edukasi kepada masyarakat membuat misalnya hotline untuk bagi perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang punya fakultas psikologi mereka membuat bekerjasama begitu antar perguruan tinggi dikoordinir oleh MCCC kemudian membuat hotline untuk apa namanya konsultasi psikologi bagi masyarakat dan sekarang sudah mulai banyak masyarakat sudah hampir berapa? 40 hari tadi ya sudah berada di rumah tentu banyak persoalan yang dinamika di dalam keluarga nah yang ketiga ini yang menurut saya baru akan dilaksanakan kita mendorong perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah ini untuk melakukan kajian ilmiah terhadap bagaimana agar percepatan pemutusan rantai penyebaran virus ini misalnya sekarang begini misalnya daerah istimewa Yogyakarta misalnya sekarang ini kan mau ngajukan PSBB atau tidak? nah harusnya kita sudah mendorong perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah untuk melakukan kajian naskah akademik gitu loh bagaimana dari berbagai macam sisi bagaimana agar misalnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu itu berdasarkan pada analisa-analisa perguruan tinggi Muhammadiyah jadi perguruan tinggi Muhammadiyah punya konstribusi berbagai macam ya misalnya tentang kajian secara ekonominya kajian tentang bagaimana apa penyantunannya gitu ya penjaringan keamanan apa sosialnya gitu menurut saya ini akan dilakukan yang terakhir ini kita sudah berkirim surat ke pimpinan perguruan tinggi kemudian untuk melakukan kajian-kajian dalam waktu yang tidak perlu lama cepat begitu sehingga kita punya gambaran sebenarnya ini harus melakukan apa dan siapa melakukan apa saya jadi tertarik terkait dengan tadi peran mahasiswa Pak Dirwan di masing-masing perguruan tinggi kan pasti punya kebijakan kuliah kerja nyata ketika kemudian ini fasenya di kuliah online kan apakah memungkinkan kemudian konsep KKN itu bisa diterapkan dalam kondisi yang demikian Pak Dirwan ya terima kasih Pak Judi jadi kalau pertanyaannya ke KKN secara umum kemudian di masyarakat, di negara itu membutuhkan sebuah upaya sentuhan atau upaya kolaborasi dengan kegiatan perguruan tinggi itu secara umum kalau itu contohnya kasus KKN itu memang idealnya atau teorinya bisa saja sangat bisa sangat mungkin untuk dikolaborasikan sebuah aktivitas akademik dengan kebutuhan masyarakat nanti kalau di perguruan tinggi ada istilah KKN tematik KKN yang jenerik ya atau yang tematik itu secara teori mungkin tetapi menjadi tantangan kita adalah khusus kasus COVID ini ini kan jadi agak menakutkan buat masyarakat karena jangankan masyarakat awam yang bukan orang kesehatan nanti kalau KKN kan tidak hanya orang kesehatan semua bidang ilmu pendidikan di perguruan tinggi bisa masuk mestinya itu kan kondisi ini sangat mengahatkan publik bahkan makanya kemarin terjadi penolakan jenazah saudara-saudara kita tenaga kesehatan yang mau dimakamkan karena dinilai sangat membahayakan oleh beberapa person ya demikian juga untuk KKN ini cara teori saya katakan tadi teori KKN tematik itu sama mungkin problemnya adalah kita belum membuat rumusan yang baru belum membuat mekanisme yang baru membuat protokol yang baru bagaimana kalau ini dijalankan siapa yang menanggung beban tanggung jawab apa tetapi di sisi lain masyarakat rumah sakitan terutama itu atau kondisi rumah sakit kita sebenarnya butuh relawan-relawan yang berani dan mau dengan sukarela dan juga profesional untuk bekerja di wilayah itu memang ada beberapa program tinggi atau contohnya PWMDI ini sudah merencanakan pola-pola pengarahan atau disebutkan lewan kemahasiban terutama itu melewati pola itu tetapi ini sekali lagi perlu koordinasi dengan perguruan tinggi dengan kalau di Muhammadiyah perlu koordinasi dengan barangkali pimpinan wilayah setempat untuk membuat rumusan sampai detail bagaimana ini bisa direalisasikan atau wujudnya KKN tematik atau kegiatan apa sehingga mahasiswa bisa secara akademik melakukan kegiatan akademik tetapi secara keamanan yang paling pertama dalam pertolongan dan upaya kesehatan tetap bisa dijamin itu nah ini menjadi PR besar tetapi harus segera bisa dipecahkan karena kalau tidak nanti kita kekasian ke rumah sakit yang barangkali butuh support tenaga ke depan kalau ini sampai 1-2 bulan itu sangat penting buat dipikirkan ya Pak Iyub sebelum kita bahas mengenai terkait kebutuhan SDM di rumah sakit yang saya kira sudah mulai mengalami ya Pak ya kelelahan itu ya para petugas di rumah sakit saya akan kembali ke tema yang KKN tadi memungkinkan tidak sebenarnya KKN di perbulan tinggi itu dilakukan secara online dukungan seperti apa atau bentuk-bentuk seperti apa yang kemudian mereka bisa digunakan diberdayakan untuk bermanfaat terutama untuk memberikan informasi yang sangat positif pada masyarakat bagaimana Pak Iyub? begini Pak Udi pertama misalnya kita ini butuh admin banyak nih di MCCC di pimpinan wilayah pimpinan daerah misal sederhana aja kita butuh admin untuk konsultasi agama gitu teman-teman bisa kemudian KKN kerjasama dengan pimpinan daerah majelis target, majelis tabli gitu untuk kemudian menjadi admin masyarakat bisa bertanya tentang persoalan keagamaan di saat wabah ini gitu menyadarkan masyarakat dia menjadi adminnya menyebarkan kepada para apa namanya ahlinya kemudian dikembalikan ke masyarakat kemudian untuk di jawab tentang persoalan keresahan masyarakat psikologi juga bisa begitu di sisi lain bisa masyarakat melakukan edukasi edukasi kepada apa namanya mahasiswa melakukan edukasi kepada masyarakat secara luas ini kan anak-anak Melenia yang sangat paham dengan teknologi sangat paham dengan meme-meme yang menarik paling anak komunikasi misalnya sangat mungkin kemudian mereka diminta misalnya saya ingin memberi contoh saja panduan PP Muhammadiyah itu kan kalau dibaca dari awal sampai halaman yang terakhir itu kan capek gitu ya dan belum tentu juga masyarakat membaca ada ayatnya karena memang itu harus begitu kalau panduannya tetapi di tangan Melenial itu bisa kemudian jadi hal yang sederhana gampang dipahami biasanya sederhana bagaimana Ramadan di rumah saja apa yang dilakukan oleh keluarga itu kan bisa dibuat dalam bentuk meme hanya satu yang kemudian bisa disebarkan ke masyarakat itu ada di tangan Melenial gitu kalau Angkatan Kolonial itu susah apa namanya apa yang lebih lebih menarik jadi sangat mungkin tapi memang tadi saya setuju Dr. Dirwan ini harus cepat memang harus cepat bekerja cepat kita ini semuanya bekerja cepat tetapi yang dituntut juga tepat ya baik dan saya kira ini memang pas ya di bidangnya Pak Arief Zambale sebagai penguatan jaringan persyarikat ini saya menarik Pak dengan potensi 170 sekian perguruan tinggi kemudian KKN yang saya kira bisa diikuti sekian ribu mahasiswa bisa menggerakkan yang luar biasa kita bahas sebentar lagi Pak Ayyub dan Pak Dewan kita kembali setelah pas yang satu ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih